Mengurus dari kiri atau kanan, fokusnya juga bakal teralihkan. Ada DG juga memberikan tekanan lagi, Onyx datang lagi. Ini bukan terparty lagi, kayaknya sick party yang terjadi kali ini. Ya, benar-benar rusuh di semua sisi dan tampaknya. Dari tim air kiri dipulangkan karena lobby, Onyx join the fight, Maruzama join the fight. Semua tim join the fight kali ini adalah battle royale. Kiri, kanan, depan, belakang semua di lawan. Maruzama pun dilutar ke Granat, CL knockout oleh seorang Nick. Dua knockout dan ada jarak-jarak jauh Bulls. Join the fight juga mempulangkan tim Maruzama ke arah lobby. Tapi mereka cuma mendapatkan satu poin. Berarti mereka mendapatkan player terakhir yang masih aktif dari Maruzama. Tiga-nya tumbang dari tim lain. Dan ini dia, walaupun satu poin, tapi mereka juga ya sudah mulai mengumpulkan poin-poin. Dengan masih bertahan, keuntungan mereka masih lengkap. Dengan bertahan masih di circle keempat. Bahkan ini tadi tim-tim yang baru mulai masuk, masih mendapatkan kelonggaran ini dari bagian daerah Yasna. Tapi kita lihat juga dari Skylat yang baru terpantau kali ini. Tim yang tidak terlalu terlihat fight yang begitu besar terjadi di awal. Tapi mereka mampu bertahan untuk masuk sampai late game kali ini. Mereka mengambil bagian utara. Ya, notabene memang utara itu selalu lebih kosong. Dibanding dengan area-area yang lain. Kecuali zonanya itu memang mentalnya ke selatan banget. Itu baru bisa cerita. Tapi sekarang dengan ada tim SG yang sudah mulai masuk ke area zona, step by step. Mereka punya tempat yang cukup kosong, tapi depan mereka itu banyak open field. Yang tentu menjadi resiko besar. Tapi lihat dari Iki, tahu bahwa resikonya ada, dia pun langsung nyari tempat untuk diisi. Dan ini masih kosong sekali. Mereka mendapatkan space yang begitu besar. Di kiri dan kanan masih jauh dari musuh. Dan kali ini Bulls bakal memantau poin. Berhasil mendapatkan satu buah kompon, tapi ini tidak aman buat mereka. Mendapatkan satu buah bangunan, tapi sangat kecil. Dan diisi oleh empat member mereka. Tidak bisa memperluas lagi area mereka. Karena kalau keluar langsung terbuka dan bisa terjatuh dari tim-tim lainnya. Yang sudah menekati ke arah mereka. Tapi kita bakal lihat juga dari Bulls ya. Mereka punya tempat yang sangat enak. Meskipun ditempel oleh poin. Mereka masih punya ruang gerak yang cukup luas. Kalau itu di area mansion, tapi lihat dari boom. Dan juga Aura bakal berperang. Aura tadi kehilangan seorang Boboho. Kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga mau kehilangan player-player mereka. Memasuki zona kelima. Tinggal 40 player alive dari 12 tim yang berbeda. Dan cukup banyak tim yang sudah kondisi bonyok. Termasuk Aura tinggal menyisakan satu member mereka. Wah ini bakal banyak yang hancur di circle kelima. Ini masih padat sekali. Masih dengan 40 player hidup teman-teman. Bahkan mereka mendapatkan bagian apapun. Intinya di dalam circle mereka bakal memanfaatkan. Ini kalau poin masih mempunyai banyak fortingan sih. Untuk bisa dilakukan. Mereka mempunyai tiga bagi. Satu uas. Dan next circle-nya bakal menuju ke arah. Tidak terlalu jauh juga. Tapi yang cukup enak itu dari Bulls ya. Benar-benar berada di bagian circle. Untuk masuknya skylight juga cukup enak. Tapi belum tahu mereka bisa mendapatkan high ground. Atau lower ground yang bisa dimainkan. Atau tidak. Dan dari bagian kiri itu juga ada satu tim yang mau dibilang. Onyx bisa mendapatkan perusahaan yang baik. Tapi ternyata Rosessi mendapatkan satu player dari Nero. Rancid dan juga Miliano. Jatuh tumbang di pinggir zona. Tinggal 20 tim nih waktu mereka bergerak. Tapi mereka pun bersaing dengan tim zone. Dan juga point yang mengisi pinggiran zona. Dan bisa menjadi ancaman besar. Apalagi kendaraan mereka one by one. Pecah dan juga kempes oleh tim-tim sekitar mereka. Ini waktu mereka yang bakal terhambat begitu banyak. Karena ini waktu untuk mereka rotasi. Tapi mereka harus mendapatkan tekanan. Knockout. Bahkan kendaraan mereka juga beberapa sudah hancur. Mereka bakal berpikir keras. Dan kita belum tahu Nero apakah bakal berhasil juga. Dan point juga tipis-tipis masuk ke bagian sisi belakang dari tim Bulus kali ini. Oh mereka masih lolos dengan dua bagi. Langsung saja bergoncengkan. Banyak asap tabrak bergantian ke arah kompon yang tadi diisi oleh point kali ini. Ya, belakang dari Miliano bakal nge-push ke atas. Nge-clear area, mengamankan rumah. Tapi lihat Ivos. Nyelip dari kanan ke tengah-tengah circle. Tanpa ada ketakutan langsung masuk. Meski benken 0-1, 2. Selamat. Dan sekarang dari point pun harus bertahan hidup di pinggir-pinggir zona. Menghadapi tim-tim sekitar mereka. Tapi di lain sisi, one by one. Lihat player mulai berjatuhan, berjatuhan, berjatuhan. Tim pun sudah terkikis jumlahnya dua. Dari terakhir kita ngomongin jumlah tim. Nah sekarang tim ini masuk dalam area circle. Ini yang punya rumah sangat diuntungkan. Yang gak punya rumah sangat dirugikan. Karena itu open field semua. Iya dan ini sudah masuk di menit-menit crucial. Ini dimana menit-menit nothing to lose juga. Mau tidak mau harus tabrak. Ketemu apapun harus lawan. Ini tidak ada pemanjaan zona lagi. Jadi ya itu dia. Seperti yang dilakukan Hivos. Mau tidak mau mereka langsung mendapatkan bagian center. Dan untuk sementara waktu sinyal sedang tertangkap. Karena sudah dipantau. Ada split yang dilakukan juga dari tim HDR kali ini. Untuk menyambut keretakanan tim. Dan di visi lain juga boom. Hexas terjatuh kali ini. Masih ada bosku yang lagi melakukan proning. Tapi I4 terkena puluh peran dari bagian lain kali ini. Iya betul-betul I4 masih bisa juga nge-prone di balik asap. Di balik bagi depan dia pun masih cukup kosong. Tapi kendaraan mereka pecah-pecah bannya. Mereka pun gak bisa maksa lagi. Mau gak mau merangkak langkah lebih langkah. Menuju ke arah circle. Circle kelima udah mau menutup OTW. Next zone. Yang berarti kita akan melihat ada shifting. Dan pergerakan semua tim. Pulse masih lengkap dengan paklian mereka. Kan ini masih bertahan juga di pinggir-pinggir circle. Tapi apakah mereka masih bisa bertahan. Atau akankah mereka harus pindah posisi. Tapi ledakan granat. Menuju ke arah Nero. Untungnya dia tumbang. Flyboy membaca situasi dengan sangat baik. Menumbangkan tim point. Dan dipulangkan ke arah lobby secara utuh. Iya sangat disipin dan rapi. Tapi Dragon Molotovnya. Tadi kalau dia punya granat itu bahaya untuk tiga player dari Nero. Tapi dia masih memainkan molotov. Untuk membakar kaki. Melepuh dulu kaki-kaki dari Nero. Tapi sayang sekali belum terlalu panas api. Yang terbakar ke arah player-player dari Nero. Bahkan circle berikutnya boost masih cukup aman. Dan Onyx sudah terlihat lagi. Baru mulai masuk melakukan forting kali ini. Dengan dua kendaraannya. Masih cukup tercover kali ini. Dan Finnsmog mendapatkan tugas untuk memantau ke setiap arahnya. DG juga. Wah ini DG bakal mendapatkan PR besar sih. Mereka kalau masuk harus tabrak ke arah skylight gaming atau EVOS kali ini. Yap kita bakal tinggalkan dari tim Onyx ya melihat penyebaran mereka. Betul. Dua cabaran ke Nick dan juga terpisahnya Rosesi menjaga area kompaun. Dan juga Cleon menjaga sisi belakang pinggiran zona. Memastikan tidak ada yang ngelip-ngelip. Itu pergerakan dari Onyx benar-benar rapih. Benar-benar terstruktur banget. Dan gue rasa ini Onyx dengan zona yang mental ke arah mereka. Punya chance yang sangat baik untuk memaksimalkan game kali ini. Kalau mereka bisa bertahan as a unit. Saiko terkena bom tertumbangkan. Wyvern pun hari ini harus berlari di pinggir-pinggir zona. Dan dia bakal nyatuh EVOS. Maksudnya dengan dua player mereka. Bakal coba berperang dengan tim DG yang one by one mulai jatuh dan tersungkur ke arah tanah. Ya betul sekali yang saya bilang tadi. Ini pertemuan antara DG, Skylight dan juga EVOS betul terjadi. Dan Rizmin lodongnya begitu sakit. Menumbangkan dua player dari Skylight Gaming kali ini. Senjata begitu sakit kalian teman-teman. Wah ini senjata OP sekali ya. Tapi masih mencari tambahan player lagi. Saiko terjatuh. Lyska menjaga bagian kiri. Okta tersisa tapi Lyska juga dengan HP begitu low. Kali ini masih mencari musuh. Tapi prediknya belum berhasil kali ini. Masih ada Redface last man standing dari EVOS kali ini. Dia merupakan datang lagi HDR dong. Redface bakal kebingungan mau mengurusi depan atau bagian belakang. Temannya tak terselamatkan last man standing. Dan Okta juga masih ada kesempatan untuk menyelamatkan seorang Saiko. Ada asap juga. Redface bingung nih. Mau lawan kiri, mau lawan kanan. Tapi tampakan dari seorang Iki Aju terlihat oleh seorang Redface. Dipulangkan ke arah lobby dan di secure point menuju ke arah top 6. Tapi tadi HDR tampakan mendengar adanya MG3 yang dilontarkan peluru-peluru panas. Mereka pun langsung mendekat dan mencari di mana ada seorang Redface. Tapi Redface kembali merupakan seorang Saiko. Menyisakan satu player saja dari tim DG yang bertahan menghadapi Redface. Iya tentunya dari tim HDR juga sudah benar-benar menyadari bahwa ada peperangan yang dibalari bagian depan mereka. Tapi kita melihat juga Binsmoke yang benar-benar cukup tenang untuk melihat mencari dan menjaga angle-nya. Dia menjaga Onyx, dia menjaga Nero juga kali ini. Kalau mau dibilang ini Bulls ini cukup tenang untuk game yang pertama. Ini mereka tenang banget dan untungnya gak usah gerak kemanapun dari tadi. Lihat mereka dari awal mengisi mention sampai akhir menuju ke arah mention. Yang berarti fokus mereka adalah defense. Wah tapi kali ini mereka di lock mendapatkan PR. Sudah mengintai satu player lagi Lil Boy sudah dikunci. Diketahui posisinya di lock langsung dari tiga player dari HDR kali ini. Lil Boy tidak bisa berbuat banyak dan benar sekali dia harus terjatuh. Menyisakan tiga temannya masih berusaha juga dari bagian belakang. Redface masih menggunakan bandagenya kali ini sangat low. Redface ini kalau mau dibilang bertahan untuk sendirian menjadi last match day ini juga cukup baik juga kali ini. Ya tapi Lil Redface hanya miliki Benich gak punya Boosting, gak punya First Aid, gak punya Mad Kid. Yang berarti nyawanya akan sangat-sangat terbatas. Dan dia belum masuk ke arah zona, melainkan dia cukup jauh. Betul. Jangan arah zona. Kalau gue di Redface, gue cuma bisa berharap satu. Merangkak pelan-pelan, berharap ada tumbang duluan sebelum gue. Iya dan berharap juga tim-tim yang lain dia menyimak saja dulu fight. Yang lain terjadi dulu, tapi dia kalau mau masuk juga harus melakukan proning. Karena kalau dia berdiri sedikit, langsung diketahui posisinya. Dan kali ini sudah mulai ada fight kecil-kecil yang terjadi antara Onyx dan juga Bull. Sudah ada permainan utility. Wah ini Onyx pergerakannya keren sekali ya. Mereka mengirimkan road sesi dulu, mengganggu dulu dan mencari informasi ketika aman. Langsung tiga temannya bakal berkumpul untuk melakukan regroup. Iya, lihat dari Onyx pelan-pelan tapi pasti mereka gerak step by step. Kali ini dua player mereka langsung mengisi pinggir-pinggiran circle. Menggunakan fortingan dari kendaraan. Tapi Jobrengki lihat dia tahu gak bisa gerak manapun. Dia pun akhirnya maksa adu aim. Kalau menge-peak ayo kita adu-peak. Dan akhirnya Jobrengki membuat lawannya ragu. Langsung masuk ke area mansion. Langsung mendobrak pertahanan dari tim-tim di dalam area kompaun. Iya itu refleks yang benar-benar wah sudah terlatih. Dan kita melihat mereka berhasil masuk. Mendapatkan sebuah rumah yang cukup aman. Dan wah ini mereka menempatkan bagian bangunan ini juga benar-benar cukup epic juga. Mereka harus melewati sebuah gerbang kecil kali ini. Dan tanpa ada spray down walaupun sudah dipantau oleh Larry. Tapi mereka benar-benar menahan spray down yang dikulakan dari Nero kali ini. HDR bakal masuk lagi. Wah 4 tim tersisa bahkan. 12 player masih aktif kita belum tahu kali ini. Tapi masih keunggulan dimiliki dari Onyx. Mereka masih lengkap dengan 12 poin eliminasi sudah dimiliki oleh mereka. 12 poin eliminasi. Sekarang aja mereka udah ngantungin 20 poin nih kalau mereka tumbang. Tapi gue yakin Onyx dengan posisi ini tidak akan tumbang dengan mudah. Karena persebaran player mereka jumlah. Player mereka mengungguli semua tim lain setara waktu ini. Tapi baru diomongin unggul 2 player knock out. Sekarang dari Nero pengen coba untuk mengambil keuntungan terbesar dengan rush ke arah rumah. Dari Onyx down dapetin 1 tertumbangkan. Dan Onyx naik ke nomor 3. Iya betul sekali. Walaupun tumbang 2. Tapi sayang sekali. Satu player juga yang masih aktif dari Nero tadi terlihat dia masih kesulitan. Karena dia baru habis menyelesaikan saat mendapatkan knock dari Onyx. Tapi dia juga sangat low. Belum ada waktu untuk melakukan heal. Tapi sudah dikejar oleh player dari Onyx. Dan kembali bisa di revive. Lengkap dengan keempat player mereka. Masih beradaan 3 tim. Bulls, HDR atau Onyx. Kita belum tahu. Yuk para pendukung dari ketiga tim masing-masing ini. Jangan lupa berikan hashtag tersayang kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ya peramaikan kolom komentar dan pasti nikmati last battle ini. Karena 3 tim masih utuh dengan 4-3-3. Bukan formasi tapi ya. Iya betul sekali. Wuh granatnya I-4. Dari tadi Onyx granatnya lumayan on point terus ke arah tim HDR. Walaupun tadi terenal satu buah. Wah kali ini teman-teman masih ada Bulls juga yang masih bertahan. Wah ini Onyx masih kebingungan. Mereka mau fokus ke kiri atau kanan dulu? Iya tapi lihat tadi Bulls. Masih ada Dragon yang menjaga sisi jauhnya. Coba menangkap pergerakan tim Onyx yang akan maju keluar dari area compound. Tapi HDR. Apakah mereka gak akan tumbang begitu saja. Mereka terus menggunakan semua objekel. Semua halangan yang ada. Dan Job Rinky dan kawan-kawan harus berjuang mengharapkan dua tim sekaligus yang ngejepit mereka. Ada Bulls. Ada HDR. Melawan satu landa kuning kali ini. Wah ini kesempatan. Kesempatan kalau ketika Bulls melakukan fight terbunuh dengan Onyx. Ini kesempatan HDR untuk join menjadi orang ketiga menunggu waktu. Dan itu dia. Kembali terjatuh satu player dari Onyx. Menyisakan tiga player. Masih kebingungan berada di luar rumah. Jump shoot lagi. Satu tukar. Satu belum. Cukup low HP-nya. Kalian masih bermain di luar pagar. Tas-tas-tas. Tapi Granat kembali. Kali mengesarkan kali. HDR terjatuh lagi. HDR mulai join kali ini. Bull juga terjatuh. Oh my God. Perang tiga kubu kali ini. Tapi Rosesi cukup baik posisinya. Tetap bertahan di bagian rumah belakang. Menahan pergerakan push-nya dari tim HDR kali ini. Cleon masih mengurusi bagian depan dari tim Bulls. Kembali Jigal Manja lakukan. Oh my God Cleon. Kembali tertekan juga. Iya Cleon kali ini gak bisa banyak bergerak. Karena kiri dia lawan-kiri dia lawan. Tapi Rosesi terus menjaga sisi belakangnya dia. Kita bakal lihat tiga tim ini. Masih ada perwakilan masing-masing. Dan Cleon yang juga Rosesi janjian. Yuk kita maju. Yuk kita pressure. Dapetin satu. Apakah bakal ada berdua. Kita bakal lihat 2-on-1 situation. Cleon dapetin ini terakhir. Dan Onyx. Winner-winner chicken dinner di game perdana mereka di DGWIB. What a nice play. Yang dilakukan cukup rapi dan cukup berani. Keputusan diambil oleh Onyx kali ini. Berhasil mengantarkan mereka. Membuahkan hasil yang begitu gemilang di game yang pertama. Dengan WWCD mengantongi 16 poin elimination. Ya permainan luar biasa dari Onyx. owersi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.